Video yang merekam pemuda di Terenggalek menghina Gus Miftah virali media sosial. Kini pemuda tersebut sudah ditangkap oleh polisi. Kapolsek Panggul AKP Budi Hartoyo mengatakan pemuda yang menghina Gus Miftah yakni Harmoko. Ia warga desa ngerambingan kecamatan Panggul. Yang bersangkutan dibawa ke Pores Terenggalek untuk proses hukum lebih lanjut. Menurutnya yang bersangkutan diduga kuat sebagai pemilik akun Instagram Edmoko Oku yang telah menebar ujaran kebencian. Proses hukum terhadap Harmoko dilimpahkan ke unit pidana khusus Satres Krimpores Terenggalek. Ujaran kebencian itu diungkapkan melalui akun Instagram Edmoko Oku di Instagram Story. Ia menghina Gus Miftah menggunakan kata-kata kasar. Video tersebut begitu cepat diketahui Gus Miftah. Bahkan Gus Miftah memberikan respon dan mengunggah ulang video tersebut di akun Instagram pribadinya. Kemudian dalam caption unggahan tersebut, Sang Ndai juga mencantumkan akun Edmoko Oku. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! down